Terima kasih Kesan pertama teman-teman petani adalah teman-teman yang sedang berjuang Mereka membangun sebuah gerakan kelewasan untuk melawan kejutan keadilan Menyuarakan kebenaran dan lebih penting lagi mengusir penjajahan siang dari tanah bangsa petani Mereka guna gerakan kebudayaan, mereka guna gerakan politik Dan mereka juga guna gerakan bersenjata Terkadang banyak orang cakap ini persoalan teroris Tapi hari ini saya mau cakap kepada semua kawan Semua gerakan solidaritas untuk kelewasan Bahwa kita patut sokong gerakan kelewasan di petani Kerana gerakan kelewasan di petani bukan gerakan terorisme Tapi sebuah gerakan yang lahir dari gerakan kebangsaan untuk melawan penjajaan daripada bangsa siang Salam petani merdeka Nama saya Adrian Saya daripada Dinggeti International dan saya juga daripada organisasi bernama Park Sumana Park Sumana merupakan persatuan mahasiswa dan graduan katolik Saya dan rakan saya daripada Papua dan juga Malaysia Telah kepatani untuk mengajarkan program Solidarity Di antara rakan Papua, Papua dan Malaysia Dan saya sangat gembira kerana di program itu Saya berjaya berjumpa dengan rakan-rakan daripada pelbagai organisasi Yang semuanya maklumat sama Iaitu untuk mencapai self-determination Dan juga hak asasi manusia di petani Sebenarnya kami di Malaysia telah mengikuti perkembangan di Patani Dan juga Papua selepas beberapa tahun Kami rasa penting untuk menghubungkan masyarakat tertindas oleh penjajah Dari kedua negara ini Dan Malaysia sebagai negara yang memainkan peranan penting Seperti di dalam peace building Tetapi peace building yang sebenar Peace building yang mengikut kehendak masyarakat di Patani Dan juga Papua Dan sebab itu saya telah ke Patani Dan berjumpa dengan rakan-rakan dari pelbagai NGO-NGO Dan berdasarkan perbualan saya dengan mereka Rakan-rakan dari NGO sangat jelas Bahawa tuntutan mereka dari segi human rights framework adalah untuk berdeka Dan saya amat meyakinkan mereka bahawa Permintaan untuk berdeka bukanlah satu permintaan yang luar biasa Tetapi searas dengan standard-standard antarabangsa dan juga international law Terutamanya dalam framework UN Jadi saya nasihat Dan saya kepada rakan Patani, Papua dan Malaysia Adalah untuk termeneruskan semangat persahabatan Semangat beradvokasi Dan paling penting semangat bersolidaritas Kepada semua mangsa-mangsa tahanan politik Seperti Anwar dan juga kawan-kawan lain Saya ingin mengucapkan selamat Selamat maju jaya Dan teruskan semangat berkubah-kubah Kamu tidak Tidak sengsara bersorangan Kami sentiasa bersama kamu Sokongan kepada rakan Patani Adalah sangat penting Terutamanya bagi rakan-rakan lain di ASEAN Dan kami sangat gembira Bahawa rakan Papua kami Atau West Papua yang juga sedang berjuang untuk kemerdekaan Dapat mengulurkan solidariti dan international publicity Untuk kempen-kempen di Patani Ini adalah satu Tanda bahawa Di dalam dunia ini kita tidak berjuang bersorangan Akan setiasa ada Rakan-rakan yang akan menyokong perjuangan kita Jadi yang penting kita harus mengulurkan tangan Atau bersalaman-bersalam-bersalaman Dan menggunakan persahabatan itu untuk berjuang Setakat ini banyak isu Di Patani dan Papua Terutamanya Patani yang tidak mendapat sambutan media Dan juga tidak teramat kurang Mendapat penilaian dan pengiktirafan di UN Kerana sangat jarang ada laporan-laporan daripada Patani Dan ini mungkin salah satu cabaran penduduk atau rakyat Patani Untuk memastikan bahawa Laporan-laporan Tentang pelanggaran hak asasi manusia di Patani Dapat Dibuat di dalam bahasa Inggeris Secepat-cepatnya Saya harap Bersama kita akan menggunakan Segala sistem di United Nations Untuk Membuat Laporan tentang segala pelanggaran hak asasi Dan juga mencari Ruang di dalam UN Untuk menyatakan dengan jelas Pendirian masyarakat Patani Untuk merdekat dan jika Rakan-rakan Patani Merasa yang Masih banyak Kerja-kerja di akal umri Harus berlaku Saya harap Proses-proses Menggunakan Popular communication Seperti yang Dicadangkan Atau digunakan oleh Paulo Freire sendiri Akan menjadi inspirasi Kepada rakan-rakan di Patani Untuk membawa mesej Mesej-mesej dan adukasi Tentang hak asasi Ke akaun umri Dan Barulah perjuangan ini akan Mendapat Legitimasinya Sama dari segi Demokratik Politik Sosial Ekonomi Dan juga Kultural Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya